Halo Siap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Tiara Putri Permana, kelas 76 Saya akan mempresentasikan soal model 1 Ini contoh soalnya Dalam satu kelas terdapat 30 siswa menyukai matematika 27 siswa menyukai IPA Dan 20 orang menyukai pelajaran matematika dan IPA Jika terdapat 3 siswa tidak menyukai matematika dan IPA Maka jumlah seluruhnya Bentar Jawabannya diketahui M siswa yang suka matematika 30 orang IPA 27 orang Siswa yang suka matematika dan IPA 20 Siswa yang suka matematika 30 dikurang 20 sama dengan 10 Siswa yang suka IPA 27 dikurang 20 sama dengan 7 Tidak suka kedua-duanya 3 orang Jumlah siswa seluruhnya Jumlah siswa seluruhnya 20 dikurang 10 P ditambah 10 Ditambah 7 Ditambah 3 Sama dengan 40 siswa Kita buat diagram pen S Oh iya S Semesta Impunan M siswa yang suka matematika Impunan P siswa yang suka IPA Impunan M 30 dikurang 20 sama dengan 10 siswa Siswa yang suka keduanya 20 orang Impunan P 27 dikurang 20 sama dengan 7 orang Siswa yang tidak suka keduanya 3 orang Sekian terima kasih Jadi jumlah seluruhnya yang dijumlah yang mana Yaitu Kan yang ditanyakan jumlah seluruhnya ya Berarti yang dijumlah yang mana Yang mana Yang 20 Ya so keringkarin Berarti Yang dijumlah Kan Yang dijumlah 10 Enggak itu tutup Betul Enggak Betul Betul semuanya Aku cuma ingin menegaskan aja Takutnya Itu udah betul Berarti yang dijumlah itu yang mana kan tadi Tidak digambar Udah ada kan Mana gerak Coba Yang dijumlah itu yang mana Coba Lihat 10 Tambah 10 Tambah 20 Nah itu maksudnya Tambah lagi Tambah Nah ya itu maksudnya Supaya Anak-anak lebih jelas ya Berarti untuk menjumlah seluruhnya Itu yang itu ya 10 Tambah 20 Tambah 3 Karena Tadi Apa namanya Yang suka kedua-duanya 20 Nah ini juga Teman-temannya Tiara ya Mohon dipahami Ini bagus banget Tiara sudah Membuat soal dan jawabannya Lengkap Lengkap sekali ya Jadi Kayak kemarin aku lupa ya Harusnya setiap yang presentasi itu Memang harus ada Apa Tanya jawabnya ya Ini soal Enggak banget sama kalian ya Hebat gitu Luar biasa gitu ya Apa Di sekali terangkan Langsung Ngerti gitu Jadi Aku tuh cukup bahagia gitu ya Dengan adanya Kalian presentasi itu gitu Tapi kadang suka lupa gitu Harusnya kan ada tanya jawab Kemarin yang siapa tuh Yang gak tandanya jawabnya Lupa Hanifah ya Ya harusnya ada tanya jawab Walaupun Walaupun gimana pun juga gitu ya Nah ini Sekali lagi Buat teman-temannya Tiara Dan juga Ya maksudnya Kelas lain lah Istilahnya ya Nah Yang suka kedua-duanya Kita simpan di tengah gitu kan ya Tiara ya 20 Kemudian 10 itu Kenapa 10 Karena Matematikanya Semuanya 30 ya 30 Dikurangi Jadi 10 Begitu ya Kemudian Ipahnya 27 Yang suka kedua-duanya 20 Gitu kan ya Nah yang tiganya Di luar Jadi jumlah seluruhnya Semuanya Yang itu yang di jumlah gitu ya Alhamdulillah Ya Allah Makasih Tiara Keren Kamu langsung ngerti Langsung lengkap gitu Ada soal buat anak-anak Ada Yang ini soalnya Coba dibaca Dalam sebuah toko kue Terdapat sekelompok orang pembeli 17 orang membeli risoles 12 orang membeli lapis legit 8 orang membeli risoles dan lapis legit Jika terdapat 5 orang yang Tidak membeli risoles dan lapis legit Tentukan jumlah pembeli Seluruhnya Buat diagram pen Oh iya bagus banget Terima kasih Tiara Boleh di Tidak teman-temannya Tiara ya Soalnya Lama kerjakan Kalau sebelum hari Rabu Berarti nilainya bonus ya Nilai bonus Kalau setelah hari Rabu Atau hari Rabu Nggak bisa disebut nilai bonus Ini nanti untuk kehatian Di classroom juga Oke Boleh ditutup aja Tiara Silahkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih ya cantik Keren banget Makasih Sampai jumpa